Saya ingin mengucapkan Album 2025 yang benar-benar itu 12 bulan mengenangkan kita dari sini dalam waktu. Kalian juga, ngomongin aja. Biar nggak usah bersama-sama, kan tepat dan terus. Bapak-Ibu, kalau bicara soal DPM-PTSB, maka tidak terlepas dari apa yang menjadi target sasaran yang diberikan penyimpinan kepada kami. Ada dua poin yang paling besar, yaitu bagaimana capaian, kan menurut saya, poin keberhasilan dinas kami itu dilihat dari buah sasaran yang dikatakan. Berapa besar realisasi investasi dan berapa tingkat kekuatan masyarakat terkait dengan kami. Kedua yang dikatakan ini akan menjaminkan dan diharapkan mengungkit misi yang keempat dari RKDM di Bapak Tangso, yaitu bagaimana meningkatkan ekonomi. Mulai berbagai macam kegiatan kandis, dan itu direalisasikan dengan pakaian organisasi investasi, dan juga kepuasan masyarakat dalam pelayanan rumah ini. Jadi, intinya untuk DPM-PTSB adalah bagaimana kita bisa memuaskan perangkat perusahaan yang dikatakan ekonomi, dan untuk kami yang terlihat dari bidang, peringkat kami dari bidang. BINAS kami bukan BINAS besar secara struktur organisasi, tapi kalau dari BINAS LH, kami punya kegiatan struktur 1,3 orang pada BINAS. Kepada BINAS, Kekaris BINAS, atau BINAS, atau BINAS, bayarnya adalah kegiatan funksional. Walaupun jumlah pedawainya yaa akan antelah 75 pedawainya. Nah itu jawatan, suplanya yang tidak maaf. Tiga orang ini, bagi yang dibinetai bisa beranjak bersinagi dengan hampir 20 sekian funksionalnya, dan juga para pederoy AFN maupun juga kita selanjutnya TESG, Nah ini satu Angkangan sendiri Karena ini bagaimanapun Dibukti dari aturan dari Kementerian dan Menteri Jadi panggihannya Untuk bisa Mengajak dan memuliskan Satu kebijakan Untuk bagaimana peningkatan investasi Di wadah sumber Nah berbicara soal Isu Ini menyampaikan 4 isu Yang kami ada lihat Sebagai satu kantangan Untuk kita carikan Solusinya Bapak ibu misalnya dengar Tahun 2021 Setelah adanya undang-undang kita Keperjakan Kejadian perubahan yang bergerak Digital dengan perubahan Sistem yang kita buat sendiri Sekarang semua Konsepsi satu Sekarang seriusnya Tidak melembangkan sistem Dua tahun Sudah berlalu Tapi sampai sekarang Tapi masih mendengar Bahwa banyak pelaku usaha Yang Kesulitan Untuk berantasi Dengan saya Banyak itu Ini satu isu yang Menjadi perintas Di binasa kami Untuk bagaimana Caranya kita bisa Mendampiki Para pelaku usaha Khususnya pelaku usaha menang Besar Dan juga Pelaku usaha menang Bapak kecil Untuk sama-sama Berkan Formasi Dengan penerapan Undang-undang kita Keperjakan Dan juga Yang itu 2025 Kami mencoba Untuk Fokus Untuk tetap Mengusung Bagaimana kita Membuat satu program Keperjakan Dalam Pendampikan Dan Pelaku usaha Berkait dengan Perubahan Undang-undang kita Dan kedua Isu yang kami Hadapi adalah Soal realisasi Investasi Data kita Bilih 5-50 ribu Pelaku usaha Yang kedatap BOS Tidak kurang 5% Di antaranya Dikatau Bersetai Sebagai Pelaku usaha Menang Besar Yang punya Modal usaha Itu di atas 10 miliar 5-10 miliar Yang mana Para pelaku usaha Ini 50% Kurang 50% Itu Baru Melakorkan Melakoran Penal modalnya Masih Lebih dari 50% Yang belum Secara Artis Secara Ketip Melakorkan Wajibannya Untuk Melakorkan LKPR Dan Sisi lainnya Kami sering Berkini Dengan Teman-teman Pemerintian Dengan Para Pemerintian Kami sering Yang Pemerintian Pak Kalau Di Tansen Kira-kira Projek-projek Apa Yang punya Potensial Menutup Birodata Makan Karena pas banyak proyek disini, Pak Wanyoto punya proyek dari Pak Hadis, TKP juga banyak indah-indahnya Tetapi proyek-proyek itu belum bisa kita jual karena ada saat-saat yang harus dipenuhi Apakah proyek-proyek itu secara visible, tidak dilakukan Apakah proyek-proyek itu memang menjual dan sangat profitable Terlalu ada satu kajian-kajian yang sifatnya menjual, AIPRO Dan saat ini kami masih berjual Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Mari kita sama-sama untuk bisa membuat strategi Dimana kalau kita bisa memanfaatkan jaringan Memanfaatkan resource di luar yang bisa kita datangkan ke sini Pastinya realisasi-realisasi rekansel bakal lebih baik Dan kalau begitu, jadi saya sampaikan kita perlu bersama Kita perlu strategi, lalu kita mematangkan proyek-proyek yang akan kita coba Samungan dengan para jaringan yang mengunjukkan informasi terkait dengan Apa yang tidak dikotensi di kota tanah itu Jadi langsung tidak hanya bicara soal proyek-properti yang begitu ya Tapi juga kita lihat bahwa sektor kesehatan juga biasa, sektor kesehatan juga sangat terjadikan Yang ketiga, misalnya kita hadapi seolah pemintaan Bagaimana pelaku-pelaku usaha besar yang masuk di kota tanah Kalau misalnya pelaku-pelaku usaha ini juga bisa dikotensi Itu bisa berminta dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di kota tanah Ini masih kita rumuskan dari masa ini Tentunya jangan sampai duit yang dari luar masuk ke kita Membawa juga sistem perjaringannya gitu ya Tanpa melibatkan pelaku-pelaku usaha yang sudah ada di kota tanah Jadi uangnya tidak berusaha di sini juga Karena itu kita pikirkan insensi seperti apa yang harus kita berikan kepada mereka Untuk bisa bekerjasama dengan pelaku usaha kecil kita Jadi pelaku usaha kecil juga bisa berusaha kecil Yang terakhir adalah isu mengenai pelayanan publik Di kami ada keluar pelayanan publik Kalau misalnya Bapak Ibu belum dengar gitu ya Ada 17 insensi pelayanan yang tergabung di 6 tahun ini Soalnya itu di bawah satu pelayanan Yang bisa melakukan punggah-punggah Ibu melakukan pelayanan seperti Di inspirasi, kemudian poira, cari di hati rata Dan depan kami akan coba fokuskan Kira-kira pelayanan apa yang tertutup itu Memang dibunuhkan oleh masyarakat termasuk Beberapa waktu yang lalu Kira-kira itu kami berfungsi dengan tim internal Atau beberapa layanan yang mungkin kita akan coba kerjasama Kan bisa di BOM Yang belum ada juga bergabung sejarah BPDS kesehatan Dan di internal adalah dinas kena kerja Yang akan mewaknai rakyat yang di BOM Lanjut, juga soal layanan terkait dengan pimpinan dan non-pimpinan Ini itu juga akan menjadi satu program ke depan Yang akan kita optimalkan supaya Kos untuk memulai usaha di kolak tamu-tamu itu sangat komplit Dan juga bergabung dengan DRS Nah itu ada empat isu besar Yang kami lihat Kita akan fokuskan Untuk fokuskan bagaimana kita Buat strateginya Sehingga Realisasi Investasi di tangsel di tahun 2020 Apu-2025 khususnya itu bisa Meningkat dengan Lanjut, ada empat isu Oke, tadi saya soal isu Saya berperan soal kondisi sekarang Bapak-Ibu saya lihat di slide gini Kita kan ke depan Dalam kebelakang Lumayan sih dari investasi kita ini In Everest itu meningkat Tahun kemarin kami memungkukan Realisasi investasi yang hampir 7,4 milion Yang diluminasi oleh pelaku usaha dalam diri Ya karena kita kan tidak banyak kawasan diri sendiri Jadi pelaku usaha dalam diri Ketel kesehatan Ketel kerti yang dibuji nasi itu Sangat memberikan uangnya Terkait dengan kegiatan ekonomi ini Dan harap sebetulnya ini data Angi-anggi dari data sistem WSB Saya masih percaya bahwa secara jahil Itu mungkin lebih dari Sampai 20 milion Jadi saya di awal sampaikan bahwa Masih ada kendala-kendala yang dihadapi Kepala usaha menang besar Dalam penyampaian laporan Buat kebanyakan Jadi ini tidak akan terjadi dalam Data yang tidak diambilkan di depan Biasa tekanan soal ide kepuasaan masyarakat Alhamdulillah Pian-pian Abi Cukup baik Dari tahun 2021 hingga 2022 Pintas dan 2022 Pintas Ini menunjukkan Kepuasaan masyarakat Terkait dengan layanan Perizinan Perizinan berusaha Dan perizinan Yang akan melakukan Selanjutnya Nah Tadi saya sampaikan Tahun kemarin ada 7,4 triliun Kita coba melakukan Itu Meningkat tajam 60% Dibandingkan tahun sebelumnya Ini bukan Hasil Kerja di PNP SSP saja Tapi juga ini Merupakan Satu Kerjasama Kolaborasi Baik Angkar Dinas Dalam perlindungan Perinan Baik Pembangunan Persebutnya Dan juga Sumansi Dari Para pelaku Usaha Yang cukup Bagus Dalam kegiatan Ekonomi Dan juga Ketip Administrasi Dan peraturan Walaupun belum optimal Ya Tapi ini cukup Menjanjikan Berarti Aspek data Yang tidak dapat Dari WSS Dan juga ada Prodi 0.000 Data kerja Terserah Tahun kemarin Jadi memang Data Investasi Ini lain Dengan data Papangan Kerjaan Semakin tinggi Kita kakak yang masuk Seharusnya Semakin besar juga Papangan Penangkerjaan Yang ditawarkan Lanjut Teknik lain Kupi Dari Kepada 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 Bagaimana Jatuh Jatuh Kepada 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 Yang berikutnya adalah Kedampingan Pelaku Usaha Kecini Tadi saya sampaikan bahwa Dari populasi pelaku usaha di Tansel, 90% itu berkategorisasi walaupun yang terjadi pun. Yang masih belum memikirkan pentingnya perizinan bagi mereka. Karena dengan perizinan tentunya banyak kemudahan-kemudahan yang harusnya mereka bisa datang. Misalnya, soap lakihan, soap kemudahan dan hubungan kegayaan, dan sebagainya. Oleh itu, tahun 2025 kami tetap akan memperlintaskan program pendampingan pelaku-pelaku usaha. Jadi, KTP ini adalah bentuk take-time and reduce, jeput online distribution. Ini salah satu program yang bisa ditampakkan untuk para pelaku usaha kecil dan mikro di Tansel. Jadi, saya berharap di sini juga ada teman-teman pelayanan dari teman-teman pelayanan. Jadi, kami mempelajari, tidak ada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro di Tansel semua yang membutuhkan pendampingan dalam kegiatan perusahaan. Jangan terlengkap-terlengkap untuk dihubungi antar kami. Ini akan mengirimkan tim khusus untuk bisa mendampingi pelaku-pelaku usaha di Tansel semua. Jadi, program berikutnya terkait dengan pendampingan dengan indonesia, pendampingan pemenang besar. Pelaku usaha menang besar yang masih dapet dengan sistem OSS. Kami punya tim khusus juga, namanya tim pendampingan HKPR. Yang akan mendampingi pelaku usaha terkait dengan kesulitan akses OSS, permasalahan-permasalahan terkait dengan kegiatan perusahaan yang di Tansel. Yang nantinya akan kita pick up untuk dibuatkan satu rumusan kegiatan-kegiatan yang nanti juga menjadi inputan dari OPD-OPP yang berkait sektor alunya. Untuk bagaimana membuat pelaku usaha itu lebih bisa mudah dan aman berkegiatan perusahaan lagi di tempat-tempat ini. Nah, untuk pelaku usaha menang besar, kami jangan lakukan yang namanya tim Kansel ya, Pak. Next. Pengawasan ramah modal. Ini adalah satu program yang kita berjelaskan di tahun ini tahun 2025. Berikutnya, pengawasan ini memastikan pelaku usaha yang ada di Tansel. Memenuhi akuran, memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai kegiatan yang akan beri. Ini kan kalau masalah OSS itu kan memperoleh izin. Dan memastikan masyarakat tentunya jangan sampai pelaku-pelaku usaha itu memberikan dampak negatif terkait kegiatan usahanya. Tadi saya berbicara sama Pak Wahyu. Ada satu kegiatan usaha yang dikompensi sama wakilnya di tahun 2025. Nah, seharusnya tidak terjadi jika mereka mempunyai izin dan melakukan kegiatan usahanya mengikuti arah-rahan teknis izin yang mereka miliki. Nah, untuk itu ada pengawasan kegiatan usaha yang lebih fokus pada bagaimana agresiasi-agresiasi yang mereka miliki. Itu ditandai di lapangan. Kalau teknisnya, mungkin teman-teman obat teknis yang bisa menandai. Tapi agresiasi kegiatan usahanya di kami yang akan berjalan-jalan termasuk ke dalam. Nah, ini program yang akan mengusul di tahun 2025. Ayo. Di tahun 2025, kami diberikan pagu, juga sekian persennya dari pagunya DRTL, sekitar 27 miliar. Dan ini masuk ke dalam 6 program, 12 kegiatan. Dan mesti itu untuk kegiatan perayanan, kegiatan untuk bagi sujanan administrasi-agresiasi dan sifat pendampingan pada masyarakat. Dan harapannya tahun 2025, target realisasi investasi 5,16 milion itu tercapai dan ini kekuasaan itu di angka sejarah bulu. Lanjut. Oke. Mungkin, Bapak-Ibu, pada hari ini kami sangat berharap, gitu ya, kepada Bapak-Ibu semua, khususnya para pelaku usaha, para pelaku asosiasi, HDI-HIPI, gitu ya, untuk sama-sama memberikan satu masukan. Bagaimana kita melumuskan strategi, melumuskan program, untuk bisa menyelesaikan faktis misal, biar kita hadapi terkait dengan bidang perawan modal investasi. sengaja kami buatkan di akhir ini adalah program WA, gitu ya, untuk bisa dicatat, jika ada hal masukan, terkait dengan kami, sehari-hari, baik itu lamanya berikinan, adanya malah, untuk perbaikan jatuh hari terdepan. Jadi, dikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua, maaf jika ada hal yang berbenan, bila kita berbeda ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuga atas informasi dan rencana isu-isu selanjutnya dari DPRKTSP yang sangat-sangat berkasihan tadi. Hari ini kita berikan aplauk dulu buat Pak Yuga. Selanjutnya, mungkin kita akan berikan materi dari dengan cipta karya data-data luar yang akan disampaikan.